Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Tobi, yang kali ini akan membawakan film berjudul Rambu 4 yang dirilis pada tahun 2008. Kok Rambu 4? Kenapa nggak 1, 2, dan 3? Ya pengen aja, emang kenapa? Bercerita tentang seorang pensinuan pasukan khusus yang mengasingkan diri di sebuah desa pedalaman. Ia mendapatkan tugas untuk menyelamatkan para pendeta yang menjadi tahanan tentara Burma yang terkenal bengis. Bisakah ia menyelamatkan mereka ataukah ia malah ikut menjadi tahanan? Daripada banyak cincong, so, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita Nobar dan inilah Rambu 4. Berlatar di Burma yang sekarang sudah menjadi Myanmar, tepatnya di tahun 1955, yaitu 10 tahun setelah Indonesia Merdeka. Kita diperlihatkan dengan perang saudara antara warga Burma dengan bangsa Karan, yang sebagian besar terdiri dari petani Kristen miskin. Setelah itu, kita diperkenalkan dengan perang saudara antara warga Burma. Dengan seorang veteran perang Vietnam yang bernama John, yang tidak still in the house. Sedang mengasingkan diri ke seberang Burma karena ingin mencari kedamaian dari kehidupannya yang dulu dipenuhi dengan pertumpahan darah. John saat ini bekerja sebagai penjual olah kobra sekaligus orang yang menjadi transporter untuk penyeberangan laut atau biasa kita sebut tukang dayung perahu. Suatu hari di hari Minggu, ia didatangi oleh seorang pendeta misionaris bernama Michael yang berusaha membujuk John untuk mengantarkan ia dan istrinya ke Karan. Tujuan mereka ke sana adalah mereka ingin menolong warga Karan dengan cara membagikan beberapa obat-obatan serta mengajari mereka pelajaran beragama. Tapi John yang mengetahui perjalanan ke Karan adalah misi bunuh diri menolak mentah-mentah permintaannya. Istri Michael yang bernama Sarah kembali mendatangi John untuk membujuknya agar ia mau mengantarkan mereka. Kali ini John sedikit luluh karena Sarah mengingatkannya kepada seseorang yang pernah menaklukkan hatinya. Sayangnya istri orang sih hadeh. Sarah mengingatkan John tentang apa itu tujuan hidup. Dia menanyakan apakah John mempunyai rumah yang harus dilindungi. Begitu pula Sarah kepada orang-orang Karan yang ia anggap sebagai rumah umat Kristiani. John pun sedikit teringat dengan kampung halamannya. Karena itulah John akhirnya terbujuk untuk melontarkan para pendeta misionaris itu untuk pergi ke Karan. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang komandan warga berumah yang bernama Samidi. Ia adalah orang yang sangat kejam karena selalu menyuruh anak buahnya untuk menyiksa para tahanan yang mereka dapatkan. Juga memperkaus semua wanita yang mereka jadikan tahanan. Di perjalanan John dan Sarah menjadi semakin dekat karena Sarah penasaran dengan latar belakang John yang selalu diam dan misterius. Sementara suaminya Michael mencoba mengobati para warga Karan yang sedang diperahu. Saat malam tiba, rombongan John dihalang oleh perahu warga berumah yang ingin merampok dan memperkaus Sarah. Michael mencoba berbicara baik-baik pada warga berumah itu. Tapi John yang mengetahui bahwa warga berumah tidak menerima kata damai memutuskan untuk. Terima kasih telah menonton! Terjadi pertengkaran karena Michael tidak menerima perbuatan John yang dirasa sangat keji. John langsung mencekik Michael karena baginya Michael tidak mengetahui apa-apa tentang kekejaman warga berumah. Michael pun hanya bisa terdiam. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan, akhirnya rombongan John sampai pada perbatasan warga berumah dan karan. Di sana mereka akhirnya berpisah karena sesuai kesepakatan, John hanya bisa mengantarkan mereka pada saat perjalanan laut. Di jalan pulang, John melipir ke tempat perahu warga berumah yang ingin merampok mereka. Ia membakar semua bekas perahu itu agar jejak perbuatannya hilang. Di sela-sela itu, ia membayangkan kekejaman yang pernah ia lakukan pada saat ia berperang dengan Vietnam. Di pedesaan warga Karen, Michael dan Sarah berhasil melakukan apa yang mereka mau, yaitu membagikan sembako, obat-obatan, dan juga mengajarkan beberapa pendidikan agama pada anak-anak yang membutuhkan. Tapi tiba-tiba... Ternyata, Komandan Samidi dan anak buahnya menyerang pemukiman warga itu. Dengan kejam, mereka membantai seluruh warga Karen, mengambil para wanita dan beberapa pendatang untuk dijadikan tahanan agar bisa mereka perkaus sepanjang waktu. Bersiak Ati sekap, para tahanan diperlakukan layaknya seperti babi dan anak-anak muda Karan yang berhasil diculik dipaksa untuk menjadi tentara warga Burma. Beberapa hari kemudian, John mengalami mimpi buruk, ia masih dihantui oleh rasa bersalah pada saat berperang di Vietnam. Setiap darah yang menetes karena ulahnya menjelma jadi setetes keringat dingin dengan rasa penyesalan saat ia terbangun. Malam itu ia didatangi oleh seorang pastor yang ternyata adalah penanggung jawab gereja Michael dan Sarah. Pastor itu meminta John untuk membantu pasukan khusus yang diutus oleh orang pemerintahan untuk menyelamatkan Michael, Sarah dan para pendeta misionaris lainnya. Sebelum pastor itu pergi, ia membantu John dengan memberikan sebuah doa agar John disertai dan diampuni dosa-dosanya. Dengan sahut-sahutan suara pastor yang berdoa, kita akan menyaksikan John yang kembali menempa pisau legendarisnya yang sudah ia simpan semenjak ia pensiun. John pun sudah bersiap untuk berangkat bersama para pasukan khusus yang diutus oleh pemerintah. Pasukan khusus ini dipimpin oleh Komandan Lewis yang terkenal sangat songong dan banyak omong kosong. Sepanjang jalan, Komandan Lewis hanya menceritakan tentang pengalamannya sebagai seorang veteran perang yang sudah menaklukkan banyak peperangan. John yang mendengar itu hanya bisa terdiam sambil geleng-geleng kepala di dalam hati. Karena ia tahu, Komandan Lewis hanyalah orang yang punya banyak bacot tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Di sana juga ada sniper hebat yang bernama Bambi yang dengan instingnya mengetahui bahwa John bukanlah tukang perahu sembarangan, merainkan seorang prajurit yang sengaja mengasingkan dirinya karena suatu hal dan lainnya. Sesampainya mereka di tempat tujuan, mereka disambut oleh dua orang pemberontak yang ingin menjadi pemandu mereka untuk bisa menyelinap masuk ke markas besar warga Burma. Dua anak itu menjadi pemberontak karena mereka tidak setuju dengan perlakuan warga Burma yang terlalu bengis dan kejam. John yang bersiap-siap ingin membantu pasukan khusus dihalangi oleh Komandan Lewis yang menganggapnya tidak pantas mengikuti mereka. Karena ia menganggap John hanyalah seorang tukang perahu yang bisa dengan mudah mati kapan saja. Mengetahui bahwa para pasukan khusus ini hanya akan menjadi makanan ringan untuk para warga Burma, John memutuskan untuk secara diam-diam mengikuti mereka dari belakang. Sesampainya para pasukan khusus ini di area yang dimaksud, mereka mulai ketakutan karena melihat kekejian yang dilakukan para warga Burma dengan mayit-mayit yang telah mereka bunuh. Ketakutan jelas terlihat dari bibir Komandan Lewis yang tidak berhenti bergetar setelah melihat semua mayit itu. Tidak hanya sampai di situ, pemandu mereka bilang bahwa pasukan warga Burma sekarang telah mencapai ribuan orang. Dan saat mereka memutuskan untuk kabur dari misi, tiba-tiba datang sekawanan warga Burma yang ingin mengeksekusi tahanan mereka. Terjebak karena mereka ingin kabur, Komandan Lewis dan para pasukan khusus itu kehilangan cara untuk lari dari tentara warga Burma. Tapi tiba-tiba... Terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan oleh John, Lewis menanyakan siapa sebenarnya mamang John ini. Sedangkan Bambi hanya bisa tersenyum karena sadar bahwa instingnya ternyata benar. Saat itu Komandan Lewis memutuskan untuk putar arah dan menggagalkan misi mereka. Tapi John dengan lantang kembali mengingatkan bahwa para pasukan khusus itu hidup untuk hari ini. Hari dimana mereka bisa memperjuangkan nyawa mereka demi melindungi rakyat biasa. Mendengar itu, Komandan Lewis menjadi ciut dan kembali memerintahkan anak buahnya agar menjalankan misinya. Akhirnya mereka pun sampai di markas besar warga Burma. Hujan yang membasahi tempat itu membuat John dan para pasukan khusus lebih mudah menyelinap karena disamari oleh bunyi hujan. Kita juga diperlihatkan dengan kekejaman warga Burma terhadap kaum wanita yang tinggal di tempat mereka. Bak orang-orang tak beradab, para pria disana memperamalukan wanita dan memperkausnya di depan umum. Komandan Samidi yang juga sedang absen dikarenakan ternyata beliau satu ini mempunyai selera yang lain daripada yang lain. Didukung oleh situasi warga Burma yang sedang berpesta, para pasukan khusus Komandan Lewis berhasil menyelamatkan para misionaris yang ditawan oleh para warga Burma. John berhasil menemukan tempat Sarah dikurung. Dan belum sempat John bertindak, Sarah ditarik paksa oleh adik Samidi ke sebuah ruangan untuk diperkaus. Dengan sigap, John pun membuntuti adik Samidi lalu... Sarah dan John pun pergi ke titik temu yang sudah dijanjikan dengan para pasukan khusus. Tapi sayangnya, mereka dihalangi oleh dua orang warga Burma yang mengetahui aksi penyelamatan John. Akan tetapi... Ternyata para pasukan khusus pergi lebih awal karena Komandan Lewis menyuruh mereka untuk segera kabur karena ia sudah ketakutan dengan suasana di markas warga Burma. Mereka pun terpaksa pergi meninggalkan John dan Bambi yang saat itu belum datang. Di tengah perjalanan mereka, John berhenti untuk menyembuhkan kaki Sarah yang saat itu terluka. Bambi pun ikut menunggunya sambil memantau keadaan sekitar. Sementara itu, di tim pasukan khusus, Komandan Lewis terkena ranjau yang mengekibatkan kakinya terluka parah. Sehingga ia menjadi beban para pasukannya sendiri karena harus membopongnya agar bisa berjalan. John yang saat itu sadar bahwa mereka berhasil dikejar oleh beberapa pasukan Burma memutuskan untuk menjadikan dirinya distraksi agar Bambi dan Sarah bisa lari dengan selamat. John pun merobek baju Sarah karena ia tahu bahwa anjing pelacak berhasil mengetahui lokasi mereka melalui baunya. Bambi yang percaya bahwa John bisa dengan mudah membunuh pasukan Burma menarik Sarah untuk segera kabur. Sementara John berlari sambil membawa sobekan baju Sarah agar ia menjadi target utama pasukan Burma. John memancing pasukan itu ke medan peledak yang dulunya dipakai pada saat Perang Dunia Kedua. Di sini kita akan diperlihatkan skill menembak John yang ia buat dengan alat seadanya. Ia mengikat sobekan baju Sarah ke tali yang ia jadikan sebagai tali pegas untuk meledakan semua peledak yang ada di situ. Bambi dan Sarah yang berhasil selamat memantau para pasukan khusus dan Komandan Lewis yang ternyata berhasil ditangkap oleh Komandan Samidi. John yang mengetahui itu tidak tinggal diam. Ia dengan mudah menyusup ke belakang pasukan Burma dan diam-diam melakukan... Saat John berhasil memegang mesin gun, kita tahu bahwa film ini akan ditutup dengan kemenangan John. John pun menembakkan mesin gun itu ke semua prajurit Burma yang ada di hadapannya. Membuat para pasukan khusus yang sedang ditawan menjadi bebas dan mengangkat senjata untuk berperang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sela-sela perang yang terjadi, John dan para pasukan khusus berhasil meratakan semua prajurit Burma. Dibantu dengan Bambi yang tidak pernah berhenti menembaki kepala mereka dari jauh dengan senapan runduknya. Mereka semua berhasil membinasakan prajurit Burma. Saat itu juga komandan Louis terkejut melihat aksi dari John yang ternyata lebih berpengalaman daripada dirinya. Komandan Samidi yang tidak pernah mengucapkan satu kata pun selama di film ini berlangsung... ...menjadi panik dan takut ketika melihat aksi John yang membunuh semua anak buahnya. Para prajurit Burma yang tersisa kaget melihat komandan mereka yang dibunuh dengan sadis. Mereka semua pun memutuskan untuk menjatuhkan senjata karena komandan mereka telah mati. Akhirnya John pun berhasil menyelamatkan para pasukan khusus dan Sarah yang saat itu tersudutkan. Sarah juga kembali bertemu dengan Michael. Sedangkan komandan Louis dan pasukannya mencari siapa saja yang selamat sehabis peperangan terjadi. Sarah, Michael, serta Bambi dan komandan Louis melihat John yang sedang berdiri di atas bukit setelah membunuh komandan Samidi layaknya seorang legenda. Ya memang legend sih, John mengangkat tangannya mengucapkan perpisahan. Sekaligus mengisyaratkan padanya bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Film pun ditutup dengan John yang memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Karena ingin memulai hidup damai yang biasa-biasa saja sebagai seorang petani. Tamat! Film ini mengajarkan kita bahwa para manusia yang tidak beradab dan tidak memperlakukan wanita dengan benar... ...akan berhadapan dengan John Rambo sebagai malaikat pencabut nyawa. Segitu dulu untuk kali ini. Saya Toby mewakili para pria kesepian yang suka merogoh kantong tipis. Apa sih ini? Naskahnya! Tidak pernah lupa untuk mengingatkan para sobat Nobar semua jaga kesehatannya. Musim pancaroban nih. Editor Nobar aja kena pirus. Kopit 23. Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kamsia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!